Jembatan Kolonel Sunandar C atau yang dikenal sebagai Jembatan Tanggul Angin Baru diketahui saat ini sudah mencapai 70% dari pengerjaan Desain jembatan yang memang dibuat berbeda dari jembatan yang ada di Jawa Tengah Pasalnya, pada umumnya jembatan di wilayah Jawa Tengah digunakan di St. Rose Bridge seperti jembatan di Suramadu dan jembatan tersebut digadang-gadang akan menjadi ikon baru jembatan di Jawa Tengah Proyek jembatan yang dikerjakan oleh PT. Duta Masinda ini menelan kurang lebih 115 miliar rupiah dan diprediksi akan rampung pengerjaannya pada akhir bulan Maret dan dipastikan untuk Hari Raya Idul Fitri mendatang sudah dapat dilewati Dedy Rahman selaku humas PT. Duta Masinda menyampaikan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak jama 115,6 miliar rupiah merupakan anggaran dari APBN Pusat Panjang bentang kurang lebih dari 170 meter di atas sungai bulan dengan panjang oprit 210 meter dan lebar 11 meter pada masing-masing sisi Sedangkan untuk total pengerasan oprit hingga stasiunol mencapai 600 meter Ereksan Geder Mas, bentang tengah yang sepanjang 170 meter Kita rencanakan mungkin sampai akhir Maret ataupun awal apel Semua sudah tersambung Mas, sehingga kita nanti pembesian dan penocoran untuk lantai jembatan Target kan berapa bulan kapan ini Mas? Kita kalau sesuai kontrak kan 13 Juni 2019 Mas Tapi kita usahakan bahwa direcanakan sebelum lebaran kita sudah bisa dilewati Assessing serta 160 meteran Mas, sebelah Kalau ini kan 170 bentangnya kita Bentangnya 170? 170 Di situ banyak baut-baut mungkin ada kerawanan terkait dengan hal tersebut Misalnya kan kadang jura madu seperti itu, tidak sering diambil Insya Allah ya kita tetap aman Mas, tidak ada hal yang kita tidak inginkan Jadi Insya Allah pasti masyarakat akan lebih mendukung dengan adanya pembangunan ini Proyek pembangunan jembatan dengan panjang 1 km tersebut Akan rampung pada bulan April 2019 Dan saat ini masih proses pemasangan konstruksi baja atau gelagar Saat ini sudah terpasang 6 main girder di sisi kudus dan demak Untuk total main girder yang akan digunakan ada 15 part yang terbagi dalam dua lain Yang direncanakan akan selesai pada akhir bulan Maret Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan